Yang pemirsa pasca penetapan calon bupati dan wakil bupati untuk pilkadas rentek tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Batanghari menggelar pengundian dalam penetapan nomor urut pascakan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari. Pecabutan dan penetapan tersebut berlangsung di kantor KPU Kabupaten Batanghari. Pada Senin 23 September 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Batanghari menggelar pengundian dalam penetapan nomor urut pascakan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari pada pilkadas rentek tahun 2024. Diketahui, Kabupaten Batanghari pada ajang pilkadas rentek tahun 2024 ini hanya memiliki satu pascakan calon bupati dan wakil bupati, yakni Muhammad Fadil Arief Bersawbah Haji Bakhtiar yang pada proses pengundian nomor urut mendapatkan nomor urut dua. Ketua KPU Kabupaten Batanghari, Ahmad Halim, dihadapan awak media menyampaikan nomor urut dua pada kertas suara berurut peraturan KPU nomor delapan tahun 2024. Posisi pasangan calon nomor urut dua berada di posisi kanan kertas suara. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Batanghari bahwa kami, KPU Kabupaten Batanghari telah melaksanakan tahapan pengundian sekaligus menetapkan nomor urut pascakan calon bupati dan wakil bupati yang sudah kita bersama melalui kertas suara ini, bagi masyarakat yang sudah disahat bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati batanghari mendapat nomor urut dua. Maka artinya sesuai dengan ketentuan, BKPU delapan tahun 2024 dan yuknis 1929 tetap percalonan, nomor dua ini tata letak dalam surat suara berada di posisi kanan, posisi kanan dari pemilih. Posisi kiri artinya nomor satu adalah gambar kosong, atau dikenal oleh masyarakat itu kota kosong. Itu hanya informasi, besok kita pada tanggal 24 September akan melakukan deklarasi kampanye damai. Jam 14.00 di Gedung Pemuda Muarulia. Itu hanya informasi saja, mungkin kami mohon kepada Pak Kapolres sehingga dapat menyampaikan terkait dengan kesihatan keamanan, mudah-mudahan di Bapakung dan juga Pak Ketari, sekaligus di sekaligus di daerah dalam dukungan dalam proses sahabat pemerintah ini. Kami mohon dulu kepada Pak Kapolres.